Sampai jumpa di video selanjutnya Emang amanah itu sudah pasti tau bagaimana sih kan Kalau setiap hari Jumat Setiap hari Jumat udah kayak Anak-anak sendiri Biasanya orang anggapnya kayak adek kan Ini kayak anak sendiri Soalnya bener-bener dari semua-muanya itu Kayak dari Dia sholatnya lah Dia sekolahnya lah Mereka tuh sering pada cerita Jadi aku ngerasa kayak Oh seneng juga ya gitu Apa sih triggernya Fadil artinya untuk lo ngajak anak-anak main Karena memang sebenernya Justru aku lebih sering main sama mereka Tanpa dikontenin juga Sebenernya gitu Cuman karena memang Pasukan goib aku Netizen aku tuh suka banget sama mereka Jadi mau gak mau Aku yaudah nih Aku kasih tau ya Aku pergi sama mereka Padahal Sebenernya kalau misalnya Lagi gak ketemu mereka yang dikontenin ya Itu juga sering Karena deket rumah gitu Aku suka dengan aja Oke Oke Gimana sih kapalit-kapalit Keseruan sama anak kecil nih Apa aja nih dua anak Naik kora-kora Terus naik Apa namanya Yang puter-puter itu Aku gak tau namanya Pokoknya abangnya Naik atas naik bawah Pokoknya seru banget ya Itu banyak banget Yang penting jajan-jajan Terus juga Ternyata yang jual jajanan disana Ada salah satunya Yang orang tuanya Bocil-bocil aku Jadi kayak Kita borong juga Makanannya kayak gitu Itu anak-anak siapa aja Dil? Namanya gak tau Tapi deket rumah gue Tinggal sejalan Oh berarti memang itu Anak-anak tetangga 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 aku semuanya Memang deket rumahnya Deket banget dari aku Oke memang setiap hari Apakah selalu main ke rumah lu? Kalau setiap hari enggak Tapi kayak saat-saat tertentu Kalau ketemu kan Bisa lagi jalan Ketemu Eh ngapain lu Kayak gitu-gitu Terjadi main gitu Tapi itu di luar konten biasanya Pasukan bocil Pasukan bocil namanya Nah ini kan juga deket sama papah nih Seperti apa sih Kira-kira-kira Dengar papah Kalau deket sama papah Naminya anak ya Kalau jauh Bukan anak namanya Namanya kan anak serumah Oh sangat Marahnya enggak palsu pemirsa Marahnya asli Cuma saya nyanyi Udah kebal Tapi ini banyak sekali Endorse bareng sama papah Terus bikinin konten Endorse juga bareng sama papah Yang lucu Ini gimana sih? Amin Ya yang pasti sih Yang pentingnya Ada barang apa Aku terima Dan apa namanya Yang pasti kalau ngendorse sama papah Aku enggak pernah kasih tau papah Karena Karena enggak natural jadinya Jadi kayak Dia shock ngeliat baju Apa yang dia pakai Aku ngapain Apa segala macem Yang penting Menurut aku yang penting Spontannya aja Karena papah tuh lucunya disitu Berarti memang dari awal Tidak ngasih tau papah Enggak pernah ngasih tau Kenapa Dil? Karena kalau ngasih tau Udah ditolak duluan yang pertama Yang kedua Nanti malah dia jadi kayak bingung gitu Oke Kayak Terus papah harus ngapain Makanya kayak Udah lah biarin aja Daripada dia mikir kan Kasian Udah yang penting pakai aja Ketika ada brand yang nawarin endorse Tapi harus bareng papah Apa sih kriterianya? Kalau brand Aku yang penting Papah gak capek Kalau brand kan beda dengan endorsean Kalau brand Papah harus tau Jadi kalau brand itu Karena berbetulnya syuting Menurutku Jadi papa harus tau Syutingnya berapa jam Brandnya apa Papa akan bicara seperti apa Kalau papa merasa terbebani Dan papa berat Aku gak ambil Oke Kalau endorse sendiri gimana? Kalau endorse semuanya Natural Jadi kayak Show aja Go show aja Jadi hari ini ada barang apa Barang apa Karena kan aku sendiri Gak ada yang tau Barangnya Hari ini apa Hari ini apa Jadi kayak yaudah Sejalannya aja Cukup picky gak Untuk ngambil endorsean? Kalau endorsean picky Karena ada beberapa endorsean Kan namanya Kita manusia Ada aja lah ya Kadang kita udah mau bantu Tapi ada aja yang salah gunain kan Jadi harus dilihat dari semuanya Dari segalanya Apakah online shop ini benar Online shop ini enggak Gitu Karena Kalau kita juga yang salah informasi Kita juga yang kena menurutku Oke Gil Dari awal lu muncok kan Pertama kan memang sendiri Tapi lama kan memang Sini bareng sama papa Ampahmu Banyak sekali yang Always minta sama papa lu Sama papa lu Sama papa lu Gimana nih Rezekinya sekarang bareng Justru itu aku senang banget Karena dulu aku sama kakaku Pernah punya cita-cita Pingin banget Naikin derajat Papa mama Karena Kayak gini Misalnya aku Sama kakak islam Amin insyaallah sukses Kita tuh gak pingin dikenalnya Kayak Lihat ya si islam sukses sekarang Lihat ya si fadil sukses sekarang Cita-cita kita bukan kayak gitu Tapi kita pingin ya Lihat ya si fadil sukses Si islam sukses Siapa dulu bapaknya Siapa dulu ibunya Itu cita-cita kita Jadi Kalau kita sukses pun Kita maunya Orang tua kita yang dipandang Karena orang tua kita Berhasil membesarkan kita Mendidik kita Jadinya Kita bisa sukses gitu Jadi pinginnya dikenalnya Memang seperti itu dari dulu Oh memang Emang Lu sendiri sama kakak Dulu cita-citanya kayak gitu Oke Sudah sampai di titik ini Gimana deal Masih belum puas Buat kasih segemuanya Ke papa ke mama Kayak Kayak menurutku Ini masih hal yang biasa Jadi kayak Kalau dibilang bersyukur Aku sangat bersyukur Tapi aku masih pingin Lebih dari ini Buat bikin papa sama mama banget Apa yang belum impian Apa yang belum diimpikan Menikah Menikah bu Kakak dulu gak sih Kakak dulu Masih amannya kakak dulu Jadi papa mama Sekarang sudah pada mintanya Menikah Jadi ya sudah Insya Allah Semoga cepat dapet jodoh Amin Ada wejangan Atau nasihat papa yang Sampai ini lu pegang Mama Oke mama Mama gak butuh Apa-apa dari kamu Mama cuma pingin kamu jadi anak baik-baik Jadi gak usah Neko-neko gak usah macem-macem Kamu gak Kamu gak macem-macem Kamu gak neko-neko aja Mama udah bahagia Oke Pergaulan Pergaulan Kan selebgram kita bilang Cukup ini ya Bikin khawatir lah Lo sendiri ngebentengin diri Dan ngasih kepercayaan ke pokok Alhamdulillah Selama ini dari aku Terjun ke dunia ini Gak pernah ada yang Gimana-gimana sih Kayak Semuanya Aku rasa masih di Batas wajar gitu Ngertinya Cuma mungkin ada beberapa yang awam Buat mama papa Jadi aku bisa jelasin pelan-pelan Ma ini tuh tidak seperti kelihatannya Kayak misalnya ada konser musik Misalnya gitu kan Acaranya tuh kayak di klub gitu Aku gak pernah ke klub juga kan Jadi aku jelasin ke mama papa Ma tapi ini tempatnya Tidak dibikin seperti klub Ini bener-bener Pilih konser musik Jadi Jadi kayak ibar kata Kalau kalian punya orang tua yang Yang keras juga Harus dikasih tau juga Pelan-pelan dikasih tau Kita kasih tau biar ada gambaran gitu Sip Oke